Libur panjang akhir tahun sudah di depan mata. Pemerintah pun tengah mematangkan sejumlah strategi guna mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 akibat libur panjang di tengah pandemi. Namun rencana pemerintah mengurangi libur akhir tahun demi mencegah kelas terbaru COVID-19 menuai beragam reaksi dari sejumlah warga. Meski mayoritas warga setuju akan kebijakan pemerintah karena kesehatan menjadi prioritas utama, namun tidak sedikit warga yang menyayangkan lantaran sudah mempersiapkan rencana libur akhir tahun sejak jauh-jauh hari. Saya setuju ya mas, karena pasti COVID-19 jadi menurun ya, karena emang gak banyak kerumunan. Ya menurut saya setuju aja karena untuk mengurangi coronanya biar cepat berlalu dan kita bisa beraktifitas kembali. Dengan adanya pengurangan jumlah liburan ini, sedikit banyak sih pasti mengurangi untuk dampak penyebaran COVID ya. Dikarenakan kan kalau hal libur mungkin masyarakat mau tidak mau akan mencari tempat-tempat hiburan dan kemungkinan akan berkumpul gitu. Mungkin ada sisi positif sama negatifnya ya. Untuk positifnya mungkin bisa mengurangi pandemi COVID-19 gitu kan. Yang sekarang memang udah banyak tersebar di hampir di seluruh Indonesia. Dengan adanya liburan kemungkinan kerumunan itu makin banyak dan terindikasinya itu makin besar. Tapi di satu sisi mungkin sangat mempengaruhi ya buat yang para pekerja atau warga-warga yang ingin liburan. Ada dampak positif dan negatifnya ya Pak ya. Kalau untuk dampak positifnya memang untuk mengurangi dampak COVID yang ada di Indonesia. Karena akan mengurangi kerumunan dan mengurangi segala kegiatan yang berada di luar ya. Kalau untuk segi negatifnya yang sudah ada planning acara untuk berakhir pekan di tahun baru, otomatis akan dibatalkan. Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19, terdapat lonjakan kasus COVID-19 mencapai 93 persen yang terjadi saat Lebaran Idul Fitri pada tanggal 23 hingga tanggal 25 Mei 2020. Sedangkan pada libur panjang Tahun Baru Islam pada tanggal 20 hingga 24 Agustus 2020 mengakibatkan lonjakan kasus mencapai 118 persen. Sementara itu libur panjang pada Maulid Nabi pada akhir Oktober lalu mengakibatkan kenaikan kasus COVID-19 mencapai rekor tertinggi dalam 8 bulan masa pandemi, yakni lebih dari 5.000 kasus selama 2 hari berturut-turut. Rencana pengurangan libur akhir tahun saat ini tengah dibahas kementerian terkait, guna menentukan libur pengganti Hari Raya Idul Fitri agar tidak menimbulkan klas terbaru COVID-19. Seluruh warga diminta untuk taat terhadap protokol kesehatan dan tidak lengah karena perjuangan menghadapi pandemi COVID-19 belum usai. Memang kita harus belajar banyak dari apa yang telah terjadi pada masa selama pandemi ini. Ada banyak misteri yang belum terungkap, ada banyak teka-teki yang juga masih belum terjawab. Namun kita semuanya harus mau belajar dari apa yang terjadi pada masa-masa sebelumnya.